Saudara, empat hari usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, perdebatan keabsahan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden masih berlangsung. Satu-satunya jalan penengah adalah putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran Capres-Cawapres selesai pada Senin 13 November 2023. Meski Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidiki, dan Menko Polhukam yang juga bakal calon wakil presiden Mahfud MD menyatakan keabsahan Gibran sudah selesai di Mahkamah Konstitusi, perdebatan tak juga selesai. Apalagi dengan adanya sejumlah gugatan uji materi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas syarat usia Capres-Cawapres. Hal ini membuka peluang untuk status Gibran sebagai bakal calon wakil presiden masih bisa batal. Dengan proses yang ternyata melanggar etik dan itu pelanggaran berat bahkan bisa membuat sebuah putusan tidak sah. Maka logikanya adalah putusan itu memang tidak sah sebenarnya. Cuma memang secara legal formal diperlukan forum berikutnya yaitu di Mahkamah Konstitusi sendiri untuk menyatakan bahwa putusan itu keliru. Menyatakannya tidak dengan menyatakan keliru putusan 90, tapi dengan menyidangkan kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Tapi putusan ini memang mepet sekali dengan waktu yang tersedia di Komisi Pemilihan Umum. Lantaran KPU Senin 13 November mesti mengumumkan pengesahan ketiga pasang bakal Capres dan Cawapres. Sementara itu, sidang uji materi terhadap putusan MK tentang syarat usia Capres-Cawapres belum dimulai. Yang pertama legalitas, yang kedua legitimasi. Legalitasnya kita butuh forum di Mahkamah Konstitusi tadi ya. Jadi saya kira di titik ini kita harus dorong sekali nih. Supaya Mahkamah Konstitusi itu segera mungkin kalau bisa Senin itu langsung sidang dan memutus. Dan itu dimungkinkan mbak dari aspek hukumnya. Karena ini adalah pengadilan norma. Sudah ada presidennya pula, tahun 2009 ada sebuah putusan yang membuat kita bisa mencoblos hanya dengan KPP ya, kalau Pemilu, itu dibuat dalam waktu satu hari. Jadi rangka hukumnya tersedia. Keabsahan status Gibran sebagai bakal Cawapres digoyang lantaran dasar penetapannya dianggap cacat. Dasar itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang Gibran ikut kontestasi pemilihan presiden diputuskan merupakan pelanggaran berat etika, yakni ketika Paman Gibran, Anwar Usman, dianggap konflik kepentingan dan mempengaruhi hakim lain terhadap putusan ini. Anwar dicopot dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Hal yang kemudian disinggung liranah politik oleh PDI Perjuangan. Tapi Gibran tetap percaya diri, dengan santai Gibran menanggapi seluruh keraguan dan perdebatan tentang keabsahannya berkontestasi di Pilpres 2024. Kami menghormati keputusan yang ada. Dan keputusan kemarinmu juga tidak menghalangi mas soalmu untuk terus melancongmu sebagai jawab presidennya? Ya sekali lagi kami menghormati keputusan yang sudah ada. Ketua ini maju terus ya mas? Untuk kentalonannya maju terus? Sebagai kentalonan diserangkan saya terus, saya kan diem terus. Gimana? Selasa lalu, Jim Lee dan dua hakim lain di Majelis Kehormatan memutuskan Anwar bersalah secara etika karena melanggar independensi Mahkamah Konstitusi di pemilihan Presiden 2024. Namun, Majelis tak ikut campur dalam putusannya soal sah tidaknya putusan MK tentang syarat usia Capres-Cawapres. Hal ini mesti kembali diajukan sebagai gugatan uji materi yang sidang pertamanya sudah digelar 8 November lalu. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV selamat menikmati